Apakah benar benda yang suci tidak menjadi mutanajis ketika terkena najis yang kering? Jawabannya iya. Benda yang suci tidak menjadi mutanajis ketika bersentuhan ketika bertemu dengan najis yang kering. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Anawi dalam kitab Al-Majmu' Apabila suatu benda yang suci bertemu dengan najis-najis yang salah satu dari keduanya yaitu adalah basah maka menjadi najislah benda yang tanya suci ini. Misalnya benda yang suci pulpen. Kemudian benda yang najis itu misalnya air kencing. Air kencing kan najis dan basah. Nah apabila bertemu antara benda yang suci dengan najis yang basah maka menjadi mutanajis. Maka benda tersebut menjadi najis. Apabila kita bawa untuk sholat maka sholatnya tidak sah. Benda yang tanya suci terkena oleh najis maka menjadi najis. Nah ini dikatakan benda mutanajis. Kalau dipakai sholat maka sholatnya tidak sah seperti itu. Nah berarti kebalikannya. Kalau kedua-duanya benda yang suci itu kering dan benda yang najis juga kering bertemu maka itu tidak menjadi najis. Misalnya pulpen ya bertemu dengan bulu kucing misalnya. Bulu kucing kan najis tapi kering. Nah ketika bertemu ketika bersentuhan antara pulpen dan bulu kucing ini si pulpen ya tidak menjadi najis. Tetap suci. Kalau dipakai untuk sholat dibawa ketika sholat maka sholatnya tetap sah. Nah tapi tentunya harus dibuang dulu bulu kucingnya seperti itu ya. Jadi intinya ada dua ya. Intinya ketika dua benda bertemu yang satu najis yang satu suci bertemu. Apabila kedua-duanya kering maka tidak menjadi najis yang suci ini. Pulpen bertemu dengan bulu kucing ya dua-duanya kering maka si pulpen ini tetap suci tidak menjadi najis. Ya seperti itu. Yang kedua apabila dua benda bertemu yang suci dan yang najis bertemu salah satu dari keduanya basah ya. Misalnya pulpen dan bulu kucing tapi si pulpennya basah. Ya ketika ketemu maka si pulpen ini jadi najis. Ketika sudah menjadi najis maka ini benda namanya mutan najis. Ketika mutan najis dibawa untuk sholat maka sholatnya tidak sah seperti itu ya. Jadi benda yang suci dan benda yang najis bertemu salah satu dari keduanya itu basah maka menjadi najislah benda yang tadinya suci tersebut. Seperti itu ya. Tapi benda yang suci bertemu dengan benda yang najis yang salah satunya basah itu menjadi najis. Tapi dikecualikan empat perkara oleh Imam Anawi ya. Ada empat perkara ada empat najis yang bila bertemu dengan sesuatu benda yang suci ya. Salah satunya basah itu tidak menjadi najis. Yang pertama ya. Hewan yang darahnya tidak mengalir ya. Ya nafsun alati ladamalahusailah ya ladamalahusailah yang darahnya itu tidak mengalir itu kan bangkai ya. Tapi ketika bertemu dengan air air benda suci ya. Bangkai semut misalnya. Bangkai semut kan itu najis ya. Ketika bangkai semut bertemu dengan air ya. Kan kalau berdasarkan tadi ya. Itu najis tapi tidak menjadi najis. Dimaafkan seperti itu. Itu yang pertama ya. Ketika najis bangkai semut misalnya bertemu dengan air maka airnya tidak menjadi najis. Yang kedua. Najis yang tidak terlihat oleh mata. Ya ketika najis yang tidak terlihat oleh mata basah misalnya bertemu dengan celana kita yang kering. Maka celana kita yang kering tidak menjadi najis. Misalnya kalau kencing. Kalau kencing itu kan ada cipratan ya. Sangat kecil sekali ya. Kita tidak bisa melihat tersebut. Nah itu ke celana kita ya. Nyiprat ke celana kita. Maka celana kita tidak menjadi najis. Karena tidak terlihat najisnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mulut kucing ya. Yang mana kucing ini sudah memakan sesuatu yang najis. Ya makan tikus. Ya darahnya itu kan darah tikus kan najis. Nah itu sudah makan tikus. Nah ketika si mulut kucing ini minum di air maka airnya tidak menjadi najis. Yang ketiga. Dan yang keempat. Najis yang mengenai air yang lebih dari dua pulah. Misalnya kotoran hewan masuk ke kolam. Kolam ini kan dua pulah lebih ya. Ketika kotoran hewan masuk ke air yang lebih dari dua pulah. Dan tidak berubah. Warannya tidak berubah. Baunya tidak berubah. Dan rasanya tidak berubah. Maka tidak menjadi najis. Airnya tetap suci. Tidak menjadi najis. Jadi kembali lagi. Saya ingin menegaskan. Ada dua. Ada dua hal. Yang pertama. Apabila benda suci bertemu dengan benda najis. Kedua-duanya kering. Maka si benda suci ini tidak menjadi najis. Yang pertama. Yang kedua. Benda suci bertemu dengan benda najis. Salah satu dari keduanya itu basah. Maka benda suci ini berubah menjadi najis. Ketika sudah menjadi najis. Namanya mutan najis. Kalau mutan najis dibawa untuk sholat. Maka sholatnya tidak asa seperti itu. Tapi dikecualikan empat hal. Tadi oleh Imam Anawi. Dikecualikan empat hal. Yang pertama. Hewan yang darahnya tidak mengalir. Masuk ke dalam air. Maka airnya tidak menjadi najis. Yang kedua. Najis yang tidak terlihat oleh mata. Nyepret. Atau terkena ke benda yang kering. Ke celana misalnya. Cipratan air kencing. Terkena ke celana. Maka celana tidak menjadi najis. Yang ketiga. Mulut kucing ketika sudah memakan najis. Kemudian minum di air. Itu airnya tidak menjadi najis. Dan yang terakhir adalah. Najis yang masuk ke air yang lebih dari dokulah. Dan airnya tidak berubah. Baik rasanya. Warahnya atau bawahnya tidak berubah. Maka air ini tetap suci dan tidak menjadi najis. Nah itu penjelasannya Allah. Terima kasih telah menonton.